video tangan wakil Bupati Kaur Hylian Mohim kena ledakan petasan kembang api viral di media sosial video viral itu diunggah oleh akun instagram terang media pada minggu 1 Januari 2022 dalam unggahan video itu memperlihatkan Wakil Bupati Kaur bersama pejabat setempat sedang merayakan pergantian malam tahun baru 2023 di salah satu lokasi sentra kuliner Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tanpa ketua tangan mereka memegang petasan kembang api ukuran besar yang mengeluarkan cahaya dan suara ledakan namun saat ramai dengan suara letupan dan cahaya api tiba-tiba petasan kembang api yang dipegangnya meledak di tangannya kepanikan terjadi di lokasi pergantian malam tahun tahun baru 2023 Hai Terima kasih telah menonton